Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selera, salam satu opi, salam seder Dari CVA Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan unit baru Ya seperti ini, bullpup modelnya Tapi ini larasnya laras panjang, kurang lebih 60 cm ya teman-teman Itu adalah unit senapan angin FX Wheelcat Mantap sekali ya teman-teman Oke banget, ini double tabung Yang belakang tabung D38, yang depan tabung 360 cc Mantap sekali Seperti apa sih tes akurasi dari unit ini ya teman-teman Kita simak dulu tes akurasi dari unit senapan angin FX Wheelcat Oke, apakah bagus dan juga apakah ini T1 lubang Oke, kita simak dulu bersama-sama untuk tes akurasi dari unit senapan angin FX Wheelcat berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah haram, 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 salam setelah haram dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Senapan angin ingat CVA Sodor Oke berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengetes akurasi unit senapan angin terbaru Yaitu adalah unit senapan angin FX Wheelcat Dabal tabung Mantap sekali ya teman-teman Ini kita mau tes akurasinya Kurang lebih jaraknya ini ada di 25 meter Mantap sekali Ini disimak baik-baik Untuk pelurunya Totoknya ini pakai peluru Hercules Ya teman-teman, mantap sekali Ini unit terbaru di CVA Sodor Baru saja mendaris, baru saja terlebih Yaitu FX Wheelcat Dabal tabung Ini nanti disimak baik-baik Video tes akurasi Oke, langsung saja kita sekalian nyetel teleskop ya teman-teman Oke Kita cari titik yang kosong Oke, disini ya Kelihatan ya teman-teman Masih kosong Oke Apakah masih belum satu lubang disitu Oke Oke Gropping ragu agak di sebelah kiri ya Kalau disini Oke, kita putar sedikit saja Apakah belum satu lubang disitu ya teman-teman Oke Bismillah Oke, belum satu lubang disitu Mantap sekali Mantap sekali Mantap sekali Masih belum satu lubang disitu ya teman-teman Cantik banget lubangnya Oke, agak di atasnya sedikit teman-teman Tangan saya gerak Apakah Belum disitu Oke, belum satu lubang Nadiem, mohon maaf Tangan saya gerak ya teman-teman Oke Masih belum satu lubang Di titik yang sama Kita coba Geser sedikit Buat lubang baru Biar dikira Agak Ngeacak Ini Oke ya teman-teman Oke Ada di atasnya sedikit Kita putar Apakah belum satu lubang disitu Oke Mantap sekali Globing rapat banget Tidak ada satu jengkal Apakah belum satu lubang Oke Kita ke kanannya gigit terus Yang terburu-buru untuk diputer ya teman-teman Oke Mantap sekali Ini karena getaran Yang sangat-sangat kencang sekali ini teman-teman Kalau gak sniper asli yang pegang ini Wah Kayak saya ini pemula ya Seperti ini Nah getar-getar Oke Mantap sekali Belum satu lubang Kita tambahin lagi Nah Jadi Ya rubah itu Bukan karena ngajak Karena Getaran yang dihasilkan Saya gerak-gerak ya Teman-teman Nah seperti ini Mantap sekali Belum satu lubang Oke Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Kalau ngajak Pasti udah Melencengnya Jauh-jauh ya teman-teman Oke Mantap sekali Nah kalau dekat tidak satu lubang Namanya grouping ya teman-teman Bukan Seperti itu Oke Usahakan Kalau ngetes ya Ada ragumnya Seperti ini Pakai ragum aja Masih Getarannya Wah Kenceng banget ini teman-teman Soalnya ini Di belakang sini Ini tabung 360 cc Kalau yang depan Belakang ini Tabung D38 Ini buat plenum ya teman-teman Jadi plenumnya Besar banget Ini buat Jarak jauh Wah Istimewa pokoknya ya teman-teman Larasnya Kurang lebih Panjangnya Di 60 cm Ini pakai laras yum aja Peluru yang cocok Ini pakainya peluru Hercules FX Wilket Double tabung Mantap sekali Oke banget Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Mantap sekali Tadi ini Anginnya ada di 2500 Ini masih Ada di 2300an Padahal udah bolak-balik Saya Buat ngetes Ini lumayan irit Sekali ya Soalnya ada Plenumnya Di sini Oke Mantap sekali Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Tadi jarak Tes akurasinya Sampai sana Oke Terima kasih Kita lanjut Bahas tentang Spek-speknya Oke teman-teman Mantap sekali Tes akurasinya Polak-balik Niti satu lubang Memang ada yang Tadi Melenceng dikit Soalnya Tangan saya Yang gerak Ya teman-teman Itu udah pakai ragu Kalau memang Gak biasa Pegang senapan Baru-baru Pegang senapan Ya seperti itu Tes akurasinya Ya teman-teman Kalau gak ada ragu Malo Tau gak ada Sandaran Usahakan Kalau Atas akurasi Kalau punya ragu Baik pakai ragu Biar Kelihatan Memang Senapan itu Ngacak Atau tidak Kalau ngacak Pasti tadi Udah berubah-ubah Arahnya Ya teman-teman Tidak nitik lagi Kembali Satu lubang Seperti itu Ya teman-teman Memang Getarannya Wah Sekali Ini mantep Banget Powernya Juga Oke Sekali Ini FX Wheelcat Ini Untuk larasnya Teman-teman Ini menggunakan Laras Yumeja Panjang Larasnya Kurang lebih Ini 60 cm Dari depan Sini Sampai Belakang Sini Kurang lebih 60 cm Ini Pakai Laras Yumeja Banyak Dari Ban Baja Pakai OD 13 Alur 12 Panjangnya Kurang lebih 60 cm Untuk peluru Yang cocok Ini Pakainya Peluru Hercules Yang Beratnya 13,6 Green Mantep Sekali Ini Mantep Banget Buat Big Game Juga Oke Buat Semol Game Mantep Banget Pokoknya Ya Teman-teman Tapi Ini Buat Long Rang Ini Cocok Sekali Soalnya Ini Ada Power Plenum Ya Teman-teman Jadi Untuk Tabungnya Di belakang Sini Tabung D38 Ini Buat Plenum Ya Teman-teman Jadi Isi Anginnya Ada Disini Anginnya Masuknya Kesini Kalau Di belakang Sini Ini Plenum Jadi Dia Memang Buat Power Itu Lebih Kenceng Lagi Tambah Power Lagi Buat Jara Jauh Ini Cocok Sekali Apalagi Kalau Ada Regul Tambah Regul Jadi Istimewa Banget Ya Teman-teman Jadi Ini Ada Plenum Tapi Belum Ada Regul Kalau Ada Regul Tambah Puah Lagi Teman-teman Kita Coba Yang Pake Plenum Lagi Kedepannya Kalau Ini Disukai Oleh Teman-teman Banyak Yang Order Kita Nanti Kasih Regul Untuk Kedepannya Seperti Itu Ya Teman-teman Baru Percobaan Ini Ready Unit Hanya Dua Unit Saja Jadi Ini Siapa Cepat Dia Yang Dapat Pokoknya Nanti Jadi Ini Tabung Pake Tabung 360 CC Belakangnya Ada Plenum Tabung D38 Ini Buat Plenum Jadi Pernum Besar Banget Kalau Di Efek Impact Plenum Kecil Yang Ada Di Belakang Kalau Efek Wheel Cat Pernum Besar Yang Pake OD38 Ini Mantap Sekali Ya Teman 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 Jadi Power Tambah Kenceng Lagi Jarak Jauh 80 Meter Mantap Pokoknya Buat Long Rang Cocok Sekali Apalagi Buat Big Game Kalau Kena Realt Pasti Akan Tumbang Untuk Sekelas Babi Ya Teman Teman Seperti Itu Untuk Perawatan Laras Yang Penting Kalian Jangan Dirubah Untuk Pelurunya Yang Pertama Kalau Udah Cocok Hercules Pake Hercules Terus Jangan Digonta Ganti Pake Peluru Yang Lain Kalau Untuk Perawatan Kedua Kalian Bisa Isi Minyak Sayur Atau Wali Atau Ada Yang Bagus Pake WD Di Isi Dari Depan Sini Sampai Kalau Udah Sampai Belakang Terus Ditembakkan Itu Biar Bersih Laras Kalau Di Dalam Ada Berkas Peluru Bisa Keluar Biar Bersih Dia Akurasinya Jadi Lebih Bagus Lagi Seperti Itu Oke Mantap Sekali Nah Di Depan Sini Ada Serobong Ini Serobong Ode Sekitar Ode 19 Teman Teman Ini Ada Serobong Kalau Belakang Sini Tidak Ada Serobong Mantap Sekali Oke Jadi Kelihatan Ini Memang Pake Laras Pake Laras Yumeja Panjang Larasnya Kurang Lebih Ini 60 cm Mantap Sekali Untuk Tabungnya Ini Tabung 360 CC Ya Teman Ada Di 2700 2800 PSI Ya Jadi Anginnya Masuknya Kesini Ini Plenumnya Ada Disini Mantap Sekali Jadi Di Belakang Ini Pakenya Plenum Yang Double Tabung Tapi Yang Belakang Ini Buat Plenum Jadi Wah Sekali Powernya Bisa Just Lagi Seperti Itu Teman Mantap Sekali Untuk Perawatan Tabung Ya Teman Teman Ini Yang Paling Penting Perawatan Tabung Soalnya Memang Bolak Balik Ada Yang Bilangnya Bocor Nah Padahal Ngetesnya Itu Di Angin 1000 PSI Kebawah Jadi Dia Sampai Nol Kalau Udah Di 500 PSI Dia Biasanya Atau Panjang Di 1000 PSI Biasanya Kalau Masih Tetap Dipaksakan Ditembakan Nah Dia Pasti Akan Ngobos Ya Teman Teman Anginnya Pasti Akan Keluar Jadi Akan Sampai Epis Sampai Nol Jadi Diamannya Saja Kalau Udah Angin Di 1000 PSI Atau 1500 PSI Jangan Ditembakan Nah Langsung Diisi Dulu Kalau Udah Di 2500 PSI Baru Ditembakan Kalau Di 1500 Kebawah Agak Rawan Soalnya Angin Di Kapasitas Tersebut Valopnya Kadang Dia Akan Lost Ya Teman Teman Jadi Isinya Nanti Kalian Harus Extra Kalau Pakai Pompa Manual Harus Cepat Cepat Banget Untuk Isinya Seperti Itu Oke Mantap Sekali Nah Itu Untuk Perawatan Tabunya Biar Tidak Terjadi Kebocoran Di 1500 PSI Jangan Ditembakkan Ya Teman Atau 1000 Kebawah Nah Itu Malah Udah Bahaya Lagi Jadi Kalau Udah Sampai Angin Segitu Buruan Langsung Diisi Ya Teman Teman Untuk Aman Ada Di 2700 2800 PSI Isinya Jangan Sampai Berlebihan Kalau Akan Biasanya Robek Ya Teman Teman Jadi Kalau Robek Harus Ganti Silnya Dulu Nah Itu Yang Enggak Kuat Menahan Angin Kalau Sampai Di 3000 PSI Ke Atas Nah Itu Yang Rawan Itu Sil Ya Teman Teman Silnya Gampang Robek Jadi Diamannya Saja 2700 2800 PSI Seperti Itu Oke Mantap Sekali Jadi Udah Paham Ya Teman Teman Double Tabung Ini Anginnya Bukan Double Lagi Anginnya Tetap 360 CC Yang Belakang Sini Buat Plenum Buat Tambahan Power Power Jadi Kalau Ada Plenum Ya Jadi Kuat Lagi Seperti Efek Impact Kalau Efek Impact Plenum Agak Kecil Jadi Suaranya Agak Pelan Tapi Untuk Akurasinya Bisa Sampai Jauh Yang Ini Plenum Besar Suaranya Juga Besar Untuk Jarak Akurasinya Juga Bisa Jauh 70 80 Meter Gropping Rapet Tergantung Skill Underser Oke Mantap Sekali Dan Untuk Chambernya Ini Menggunakan Chamber Dural Seri 7 Pembuatan Semi CNC Dalamannya Masih Dalaman Beja Atau Dural Ini Chambernya Udah Menggunakan Seri 7 Ya Teman Teman Chamber Monolet Tapi Untuk Masih Menggunakan Dalaman Beja Ini Pembuatan Masih Semi CNC Mantap Sekali Ya Teman Seri 7 Oke Mantap Sekali Nah Untuk Unit Effect Wheelcat Ini Juga Bisa Pake Single Shoot Untuk Pemasangan Teleskop Dia Bukan Di Bawah Sini Tapi Di Atas Sini Teman Teman Disini Sandaran Untuk Pipi Sandaran Pipi Buat Menembak Di Bawah Sini Nah Untuk Pemasangan Rail Atau Teleskop Ada Di Atas Sini Rail Teleskop Menggunakan Rail OD22 Pake Rail Picatinny Ya Teman Teman Mantap Sekali Ini Pake Rail Picatinny Oke Mantap Banget Untuk Tarikannya Ada Di Sebelah Sini Bukan Disini Lagi Tapi Ada Di Depan Sini Menggunakan Tarikan Sliver Jadi Mantap Sekali Mudah Banget Untuk Power Ini Semuanya Pake Besi Semua Teman Teman Mantap Sekali Ini Bisa Dinaik Turunkan Ya Bisa Dinaik Turunkan Juga Untuk Setelan Power Ini Ada Di Belakang Sini Ada Tambah Setelan Power Lagi Ya Teman Teman Kalau Diputer Ke Sebelah Kiri Dia Power Agak Irit Kalau Diputer Ke Sebelah Kanan Power Jadi Kenceng Agak Beros Seperti Itu Memang Untuk Kenceng Power Memang Beros Ya Teman Teman Motor Pun Seperti Itu Kalau Mau Kenceng Bensin Juga Beros Kalau Pengen Irit Jadi Ini Untuk Tabung 360 CC Setelan Paling Irit Bisa 50 Lebih Ya Teman Teman Bisa Lebih Bisa 100 Kali Lebih Juga Untuk Setelan Paling Irit Tapi Memang Untuk Jarak Jarak Dekat Saja Seperti Itu Ya Teman Teman Kalau Pengen Power Kenceng Irit Ya Gak Bisa Teman Teman Itu Harus Paket Paket Regul Tapi Juga Gak Bisa Sampai 100 Kali Lebih Teman Teman Kalau Setelan Paling Irit Paling Irit Ya Memang Jarak Dekat 20 Meter Atau 25 Meter Bisanya Untuk Power Paling Irit Seperti Itu Oke Mantap Sekali Untuk Trigger Ada Di Bawah Sini Teman Teman Ini Untuk Trigger Nya Gak Ada Safety Trigger Teman Teman Cancel Kokang Cancel Kokang Ada Ada Di Sebelah Kanan Sini Cancel Kokang Ada Eh Mohon Maaf Untuk Safety Trigger Ada Disini Teman Teman Bisa Diputer Putar Ini Nah Kalau Untuk Cancel Kokang Juga Ada Di Sebelah Sini Oke Mantap Sekali Seperti Itu Oke Untuk Sekarang Untuk Harganya Untuk Harganya Ini Langsung Kita Ikutkan Promo Full Set Teman Teman Harganya Ini Kita Bandrol Di Harga Cukup 6 Juta Rupiah Saja Tapi Sudah Dapat Full Set Ya Teman Teman Sudah Dapat Pompa AGH Yang 6000 PSI Sudah Dapat Teleskop Sepik Yang Ukuran 312 X40 Juga Ada Kelengkapannya Ada Tas Tali Sadang Gantuan Pluro Pluro Tas Magajin Perdam Sama STKS Tentunya Ada Tambahan Lagi Bonus Pluro Kalau Contohnya Hercules Kita Kasih Hercules Pluro Satu Kaleng Seperti Itu Ya Teman Sudah Sudah Dapat Full Set Ada Pompa AGH Yang 6000 PSI Ada Teleskop Sepik Juga Yang Ukuran 312 X40 Oke Mantap Sekali Jadi Seperti Itu Untuk Garansinya Juga Ada Garansi Akurasi 2 Minggu Garansi Tabung 2 Bulan Untuk Garansi Akurasi Ya Teman Teman Ini Dengarkan Baik Baik Garansi Akurasi Meliputi Kalau Ada Terjadi Ngaca Nah Itu Untuk Garansi Akurasinya Kalau Garansi Tabung Itu Meliputi Kalau Ada Terjadi Tabung Pecah Atau Jumpernya Yang Pecah Kalau Hanya Sekedar Bocor Itu Hal Wajar Kita Udah Antisipasi Kita Bawakan Separ Part Cadangannya Dari Sini Seperti Itu Ya Teman Teman Jadi Untuk Kebocoran Di Senapan Angin Itu Hal Wajar Memang Itu Ada Biasanya Falepnya Yang Kotor Terus Silenya Juga Ada Yang Robek Nah Itu Hal Wajar Kita Udah Antisipasi Kita Bawakan Separ Part Dari Sini Oke Seperti Itu Oke Harganya Cukup 6 Juta Rupiah Saja Kita Akhir Dulu Ya Perjumpaan Kita Di Video Kali Ini Pokoknya Jangan Lupa Diklik Tombol Serep Dan Klik Tombol Lompok Saya Rizky Jambul Pamit Undur Diri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Satu Salam Jidor Dari CVI Sodor Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CVI Sodor